Selamat datang di praktikum hidrometeorologi, Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan. Pada cara satu ini, topik pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pengenalan BMKG dan alat hidrometeorologi. Hidrometeorologi sebagai salah satu cabang hidrologi berhubungan dengan proses atmosfer yang mempengaruhi sumber daya air di bumi. Evaluasi dan analisis proses atmosfer membutuhkan data dan deskripsi dari unsur yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Data dan deskripsi unsur meteorologi didapatkan dari alat meteorologi. Alat meteorologi dan klimatologi yang terintegrasi berada di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Stasiun Meteorologi, STAMET. Peraturan Kepala BMKG nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan bahwa BMKG merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BMKG memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika termasuk di dalamnya kualitas udara. Tugas BMKG secara rinci terdapat di dalam Peraturan Kepala BMKG nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tahun 2015-2019. Berikut adalah gambaran dari Taman Alat di Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Alat-alat hidrometeorologi pada Taman Alat Klimatologi Yogyakarta Termometer Tanah Suhu air di dalam tanah dapat diukur dengan sensor suhu yang ditanam di dalam tanah. Alat pengukur suhu mempunyai sensitivitas yang tinggi, sehingga harus berada dalam kondisi yang setidaknya stabil sebagai kondisi awal pengukuran. Termometer Tanah Termometer Tanah Termometer Tanah Termometer Termometer Terkali saat dilakukan kalibrasi, dimana alat melakukan kontak dengan udara luar. Selisih antara pengukuran suhu pada termometer bola basah dan kering digunakan untuk menentukan kelembapan udara dan titik embun. Pitch Evaporimeter digunakan untuk mengukur penguapan atau evaporasi. Pengukuran dilakukan setiap jam dan tercatat pada kertas. Automatic Solar Radiation System Merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui radiasi sinar matahari. Alat ini memiliki dua bagian, yaitu bagian atas, yang global berfungsi untuk menangkap radiasi matahari dari segala arah. Bagian yang bawah berfungsi untuk menerima pantulan radiasi dari bumi. Selisih antara keduanya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi tanah dalam aplikasinya di bidang pertanian. Perbandingan radiasi keduanya juga dapat digunakan untuk mengetahui albedo permukaan. Intensitas radiasi matahari-harian dinyatakan dalam satuan Watt per meter persegi. Pemanfaatan alat ini antara lain untuk mendapatkan energi terbarukan, yaitu potensi energi surya. Perubahan albedo yang ditunjukkan dari perbandingan pada hasil pengukuran alat juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan tata guna lahan. Alat ini sepaket dengan panel surya. Penggunaan panel surya ini digunakan sebagai pembangkit listrik, juga sebagai sensor apakah panel surya potensial untuk mendapatkan energi matahari di daerah tersebut. Listrik tetap mendapat suplai dari PLN terutama ketika alat tersebut tertutup awan. Panel surya juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh sudut kemiringan panel surya terhadap radiasi matahari yang diterima oleh panel surya. Hal ini dikarenakan matahari mengalami pergeseran akibat gaya koriolis yang terjadi sehingga mengakibatkan gerak semuh harian dan gerak semutahunan matahari. Perbedaan sudut kemiringan panel surya harus memperhatikan letak matahari setiap pergilirannya. Maka dari itu dibutuhkan pemasangan alat panel surya yang potensial untuk menyimbangkan dengan periode gerak matahari. Piranometer Piranometer digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Alat tersebut hampir serupa dengan Campbell Stokes yaitu menggunakan media kaca sebagai salah satu penghantar radiasi. Namun pencatatan yang dilakukan memiliki perbedaan. Piranometer menganut sistem sensor di mana hasil pencatatannya disajikan dalam bentuk grafik baik secara manual maupun digital. Campbell Stokes menggunakan pias yang diganti setiap harinya untuk mengukur radiasi matahari dari pias yang terbakar. Penakar hujan otomatis Helmand Merupakan penakar hujan dengan sistem grafik yang didasarkan pada air yang masuk dalam penakar. Alat tersebut mencatat curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal pada pias hujan yang sudah dipasang. Alat penakar hujan yang lain yaitu penakar hujan manual atau yang disebut sebagai ombrometer. Alat ini mengukur curah hujan harian dengan prinsip data hujan harian didapatkan melalui membuka keran air dan air hujan yang masuk akan ditampung dalam gelas penadah. Air hujan masuk melalui permukaan mulut corong yang digunakan sebagai jalur aliran air masuk. Anemometer Alat pengukur unsur angin terdiri atas dua macam yaitu kap anemometer dan anemometer 10 meter. Kap anemometer dipasang lebih dekat dengan tanah pada jarak 50 cm dan 2 meter. Kap anemometer berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin pada ketinggian yang rendah. Kap anemometer akan berputar setiap ada angin yang memiliki kekuatan untuk memutarnya. Anemometer 10 meter memiliki prinsip yang sama dengan kap anemometer yaitu mengukur kecepatan angin. Perbedaannya yaitu pada ketinggian serta adanya arah datangnya angin pada anemometer 10 meter ini. Panci penguapan Panci penguapan memiliki beberapa komponen, antara lain panci yang terbuat dari bahan stainless steel agar tidak mudah berkarat, pengukur suhu digital dan konvensional, pengukur perubahan air, dan indeks penentu tinggi air dalam panci. Penentu perubahan tinggi air dalam panci yaitu sukat kail yang berada dalam sebuah bejana yang disebut bejana steel well untuk mempertahankan posisi sukat kail agar tetap tegak. Diameter panci penguapan yaitu 120 cm dan kondisi air dimungkinkan tidak sampai mengalami kekeringan atau benar-benar habis. Air dalam panci diganti setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Apabila terjadi hujan, pencatatan menjadi agak rancu karena volume air dalam panci terpengaruh oleh air hujan, sehingga hasil pengukuran menjadi kurang akurat. Pembacaan panci ini dilakukan 3 kali sehari. Automatic Rain Water Sampler Digunakan untuk mengambil sampel air yang berada di wilayah kajian, terutama sampel air hujan. Sampel air hujan tersebut diuji untuk mengetahui kualitas dari air hujan. Alat ini terdiri 2 tangki besar yang didalamnya terdapat botol sampel air. Alat ini mempunyai sistem kerja yang otomatis. Sistem tersebut bekerja ketika hujan berlangsung. Sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol penakar air untuk membuka tutup tangki penampung air yang digerakkan oleh motor listrik. Penutup akan bergerak ke posisi semula ketika hujan redah. Air yang didapatkan mewakili kualitas air hujan di daerah setempat. Uji fisik dan kimia air diperlukan untuk mengetahui kadar baku mutu air hujan yang turun. Sampel air dalam tangki akan diambil setiap seminggu sekali pada hari Senin. Total Suspended Particulate adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas udara setempat dan menyerap polutan baik partikel kecil maupun gas. Prinsip kerja penangkap gas dan partikel sama seperti prinsip kerja air conditioner. Udara diproses untuk mendapatkan hasil kualitas udara. Selain pengukur kualitas udara, terdapat sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Sehingga sensor dapat mengirimkan sinyal apabila terjadi perubahan tekanan udara yang drastis. Topik selanjutnya ialah contoh pembacaan data hidrometeorologis. Terdapat tiga contoh data alat hidrometeorologis. Yang pertama ialah Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang digunakan untuk mencatat lama penyinaran matahari. Alat ini memiliki tiga macam kertas yang disebut dengan kertas pias dan digunakan sesuai dengan musim atau letak matahari. Yang pertama ialah kertas pias lengkung panjang dipasang antara tanggal 11 Oktober sampai 28 atau 29 Februari. Kertas pias kedua ialah pias lengkung pendek dipasang antara tanggal 11 April hingga 31 Agustus. Yang ketiga pias lurus yang dipasang antara tanggal 1 Maret hingga 10 April dan 1 September hingga 10 Oktober. Pengolahan data dengan membaca kertas pias yang terbakar dalam satu hari dengan satuan jam, kemudian dibagi lamanya sinar matahari yang dinyatakan dalam persen. Fluviograph digunakan untuk perhitungan intensitas hujan. Curah hujan yang terkumpul dicatat dalam bentuk garis vertikal. Seperti yang terdapat pada gambar, garis vertikal merupakan tebal hujan dalam satuan milimeter, yang kemudian dibagi dengan durasi hujan dalam satuan jam untuk mengetahui besar intensitas hujan. Thermohigrograp adalah alat untuk mengukur secara otomatis suhu udara dan kelembapan udara. Alat ini diletakkan dalam sangkar meteorologi sedemikian rupa sehingga memungkinkan ada aliran udara yang masuk. Pada kertas hasil pencatatan alat ini diperoleh dua bagian, bagian atas untuk mencatat besarnya temperatur udara. Grafik pada bagian ini terdiri dua bagian, yaitu dari 0 derajat celcius sampai dengan 40 derajat celcius ke atas, yang merupakan suhu udara dalam bilangan positif, dan dari 0 derajat celcius sampai dengan 30 derajat celcius ke bawah adalah negatif. Sedangkan kolom yang di samping menunjukkan jam, tanggal, hari dalam satu minggu. Bagian bawah untuk mencatat kelembapan relatif. Grafik pada bagian ini dibagi dalam persentase mulai dari 0% sampai dengan 100%. Sedangkan kolom yang ke samping menunjukkan jam, tanggal, hari dalam satu minggu. Sekian topik praktikum kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa!